Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi di channel aku Dapur Teddian kali ini aku mau bikin brownies es krim yang super enak banget nah sebelum nonton jangan lupa ya bantu subscribe dulu dan ini tahap pertama aku mau bikin browniesnya dulu brownies kukus dan ini bahan-bahannya disini aku lelehin coklat batang sama minyak dengan api kecil ya nah kemudian mixer telur, gula pasir dan SP dengan kecepatan tinggi sampai mengembang putih kental berjejak seperti ini setelah mengembang masukkan tepung terigu yang udah dicampur dengan baking powder terus mixer lagi dengan kecepatan rendah ya sampai tercampur rata nah terakhir kita masukkan lelehan coklat yang tadi dan kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata semuanya nah ini udah siap aduk balik dengan spatula kemudian tuang ke loyang yang udah dialasi dengan kertas roti diolesi margarin dan ditabur tepung ratakan kemudian kukus selama 25 menit kukusan udah dipanasin ya sebelumnya nah ini hasil setelah dikukus seperti ini kemudian kita bagi 2 atau belah browniesnya nah selanjutnya aku mau bikin adonan es krim kita masukkan susu cair dan kental manis aduk rata kemudian masukkan kuning telur satu persatu aduk rata kemudian masak di api kecil sampai keluar buih-buih seperti ini nah sisihkan tunggu agak hangat atau dingin lanjut aku disini mixer wipe cream bubuk dan susu cair dingin sampai kaku seperti ini dan kemudian kita masukkan adonan kuning telur yang tadi kita campurkan ke adonan wipe cream terus mixer dengan kecepatan tinggi sampai lembut seperti ini nah ini udah siap ya teman-teman selanjutnya aku siapin loyang dialasi dengan plastik seperti ini kita mulai tatap potongan browniesnya terus kita kasih adonan ice cream setengahnya kemudian ratakan seperti ini ya teman-teman nah setelah rata aku taburi dengan oreo bubuk ya nah taburi dengan oreo bubuk kemudian tutup lagi dengan browniesnya nah kemudian terakhir ini kita masukin lagi adonannya setengahnya lagi yang tadi sisanya sampai tertutup semua dan tutup permukaannya dengan plastik baru dimasukkan ke freezer selama semalaman disini aku pakai kacang tanah ya untuk topinya disangrai kalian kalau mau pakai almond panggang juga boleh kalau memang ada nah selanjutnya ini udah beku kita keluarin dari loyang pelan-pelan keluarinnya tada dan ini hasilnya disini aku mau bikin coklat ganes ada susu cair dan wipe cream bubuk disatuin aduk rata kemudian masak di api kecil sampai agak hangat nah baru masukin irisan coklat batangnya nah seperti ini diaduk-aduk ya baru kalau udah panas udah hangat kita masukkan irisan coklatnya aduk rata lagi aduk-aduk lagi sampai tercampur dan hasilnya seperti ini coklatnya udah siap terus kacangnya udah siap kita mulai lepasin plastiknya kemudian aku siram coklat ganesnya sampai semua permukaannya tertutup ya teman-teman seperti ini nah kemudian terakhir aku taburi dengan kacang dan masukin lagi ke freezer sampai beku dan ini hasilnya enak banget jangan lupa dicoba di rumah ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh